Pemirsa, 5 komplotan sidikat perampok sadis antar kabupaten bersenjata api berhasil ditangkap jajaran riserse kriminal Pores Bangka Tengah, pelaku ditembak polisi. Dari tangan para pelaku, polisi berhasil mengamankan 1 pucuk senjata api rakitan, 4 slongsong amunisi aktif, sejumlah handphone, uang jutaan rupiah, dan kendaraan motor dari hasil perampokan sadis tersebut. 5 komplotan sidikat perampok sadis antar kabupaten dengan memakai senjata api rakitan berhasil ditangkap jajaran riserse Pores Bangka Tengah. Para pelaku biasa beraksi melakukan perampokan sadis di kawasan Kabupaten Bangka Tengah, Bangka Selatan, dan Kabupaten Bangka Induk. Para pelaku ini pun sudah menjadi burunan DPO Polisi, karena sempat berusaha melawan polisi dan ingin melarikan diri dari kejaran polisi. Kaki dua pelaku perampokan sadis tersebut ditembak polisi. Para pelaku perampok sadis ini beraksi akan merampok tidak segan-segan untuk melukai korbannya hingga mendapatkan hasil. Para pelaku pun sudah banyak meresahkan masyarakat. Para pelaku berhasil ditangkap polisi di lokasi yang berbeda di kawasan Kabupaten Bangka Tengah. Dari tangan para pelaku, polisi berhasil mengamankan satu pucuk senjata api rakitan, empat song-song amunisi aktif, sejumlah handphone, uang jutaan rupiah, dan kendaraan motor hasil dari perampokan sadis. Dari penuturan Kabak Ops Pores Bangka Tengah, para pelaku mendapatkan senjata api rakitan beserta amunisi ini dari Sumatera Selatan yang dipakai untuk saat melakukan aksi perampokan untuk menembak korbannya jika melawan. Hingga saat ini, para pelaku mendekam di penjara untuk mempermudah polisi melakukan penyelidikan lebih lanjut. Tim Liputan, Sarana TV melaporkan.